Halo semua, kita ketemu lagi di acara sesi Alumni Talk. Sama saya Rika dari FPIKA Undim. Di sini kita sudah kedatangan, tamu yang sangat istimewa pastinya ya. Yang masih muda, berprestasi, dan pastinya akan sharing bersama kita terkait pengalaman-pengalaman beliau ketika beliau melaksanakan kuliahnya di FPIKA Undim. Oke, selamat siang Mas Abung. Siang, Selamat siang. Boleh dong Mas Abung memperkenalkan diri dulu nih, dulunya aquaculture angkatan berapa dan sekarang bekerja di mana? Ya, terima kasih Mbak. Ya, nama saya Abung Maruli Simanjunta. Oke. Saya aquaculture angkatan 2009. Jadi, 2009 kuliah di Undim. Yes. Jurusan aquaculture itu lulus tahun 2013. Oke. Sekarang saya bekerja di salah satu di perusahaan swasta, namanya PT DSM. Itu Dutch Start Mining. Ya, sekarang kita bergerak untuk suplai obat-obatan, kita bilang bisa suplemen, vitamin, probiotic untuk ke industri aquaculture. Terutama ya pabrik pakan, pakan ikan maupun pakan udang, atau pembudidaya-pembudidaya ikan maupun pembudidaya udang di Indonesia. Saya bekerja di swasta kurang lebih sekarang sudah hampir 7 tahun. Oh, berarti sudah lama ya? Iya. Nah, menurut Mas Abung ya, prospek aquaculture ke depannya bagaimana nih? Secara kita negara maritim kan? Mungkin zaman dulu belum kepikiran gitu kan, apa sih aquaculture, ngapain sih? Kita hanya berpikiran, wah aquaculture melihara lele. Oke, masanya ya? Iya, masanya oke, melihara lele. Mungkin saya yang asalnya dari Sumatera, dari Jambi, ya aquaculture ya kita melihara patin. Ternyata kan tidak seperti itu. Nah, aquaculture ke depan ini masih terus berkembang, mbak. Terutama untuk skala industri. Mungkin dulu kita bicara, ya itu tadi, budidaya secara sederhana. Nah, sekarang kita lihat, kita salah satu ekspor udang terbesar di dunia. Kita masuk 5 besar gitu. Oke. Itu Indonesia gitu. Belum lagi ikan, kita juga di Indonesia. Ada yang perusahaan asing menanamkan modal, itu untuk melakukan budidaya ikan nila di Indonesia. Yang mana kualitasnya juga ekspor. Nah, sekarang juga banyak investor-investor dari luar, itu membuka usaha di Indonesia. Industri, baik itu pabrik pakan ternak, yang di mana di dalamnya masuk ikan dan udang. Maupun nanti ke depannya, kita tidak tahu mungkin budidaya pun mereka akan masuk untuk investasi di Indonesia, itu untuk mengembangkan. Karena memang prospeknya di Indonesia itu masih sangat luas. Dan hanya di Asia, atau kita bilang negara yang beriklim tropis, itu bisa melakukan kegiatan budidaya atau aquaculture secara terus-menerus sepanjang tahun. Jadi, masih sangat luas ke depannya. Dan sekarang juga banyak perusahaan-perusahaan vitamin yang seperti saya bilang tadi, itu dari luar negeri juga masuk, maupun perusahaan-perusahaan lokal yang terus berkembang untuk menuju ke skala industri. Oke, berarti sudah merujuk ya, benar sesuai dengan kalau kita lihat blue screen kita menuju blue ekonomi. Bahwa sumber perekonomian itu nanti akan berpusat dari laut atau dari air. Dan ternyata memang Indonesia itu sebetulnya tidak harus susah-susah ya. Kita punya iklim, punya kondisi yang memang sangat ideal untuk membudaya aquaculture seperti itu. Dan memang saya lihat ya, prospek kita gitu untuk makan ikan itu kan memang sangat tinggi ya. Jadi, menjadi pilihan alternatif lah selain makan daging atau makan ayam. Jadi, ikan itu merupakan suatu pilihan yang udah harganya terjangkau, dari sisi proteinnya juga sangat tinggi gitu ya. Berarti masih sangat luas sekali. Baik, kira-kira dari lulusan aquaculture nih, selain di bidang perikanan atau marketing, kira-kira di bidang mana lagi ya, kira-kira tersebar nih, alumni aquaculture? Yang kayak saya bilang tadi, saya kebetulan bekerja sebagai, kita bisa bilang sales, tapi juga saya karena lulusan aquaculture, saya bertanggung jawab atas technical. Saya sebagai technical expert, manager bidang aquaculture di perusahaan saya untuk mengedukasi istilahnya customer-customer kita atau memberi tahu bagaimana cara memakai produk dan lain-lain. Itu kita bergerak di bidang feed additive, kita biasanya bilang, suplemen pakan gitu, non-antibiotik. Nah, itu kita ada di situ, industri kita biasanya bilang, sederhananya itu industri obat hewan gitu. Nah, di Indonesia kita juga ada asosiasi obat hewan Indonesia, nah, yang mana perikanan salah satunya masuk di sana. Dan yang selain obat-obatan, kita juga punya pabrik pakan. Tadi mungkin sudah saya sempat singgung, pabrik pakan di Indonesia lebih dari 20 pabrik pakan yang bergerak di bidang aquaculture itu ada di Indonesia. Nah, banyak alumni-alumni kita atau mungkin senior-senior kita ataupun adik-adik kita di sana baik berposisi sebagai marketing, berposisi sebagai QC, quality control, berposisi sebagai research and development, itu juga bergerak di situ. Kemudian ada bidang processing, di mana di sana juga salah satu potensi yang bisa kita masuk, karena produk-produk budidaya sebelum di ekspor, itu juga biasanya hilirisasi ada perusahaan yang langsung terkoneksi. Nah, obat-obatan, pakan itu, dan kemudian dari benur atau hatchery, kita bilang, nah, kita buang budidaya lele, mau budidaya udang, kita butuh bibit. Nah, ini juga untuk sekolah industri di Indonesia sudah banyak, dan perusahaan-perusahaannya juga sudah banyak. Jadi, kita juga bisa masuk ke bidang itu. Banyak juga alumni-alumni kita juga tersebar di sana. Dan yang terakhir, mungkin adalah pembudidaya-pembudidaya swasta yang saya bilang sudah menuju ke fase industri. Nah, di situ juga alumni-alumni kita bisa bekerja sebagai teknisi budidaya, bisa bekerja sebagai laboratorium untuk kontrol kualitas air dan lain-lain. Itu juga bisa di sana. Yang di atas nama perorangan, tapi yang sudah memang skalanya industri. Oke. Nah, sorry yang terakhir, ya nggak kelupaan, ya juga bisa usaha. Ya, betul itu. Ya, usaha juga. Kita tidak sedikit juga dari alumni-alumni kita yang sudah mungkin punya tamak udang, atau kolam ikan, gitu. Kemudian dia juga usaha dagang mungkin di ikan hias, itu juga ada, gitu. Jadi masih sangat luas untuk ke depannya potensinya. Ya, berarti selama mengikuti perkulihan di FIKA ini ya, khususnya di aquaculture, kepakai semua ya ilmunya ya. Iya. Dari misalnya kita tadi untuk misalnya terjun di bidang perikanan, atau aquaculture, atau kita bisa juga usaha sendiri ya. Kita sudah tahu nih, kira-kira kalau mau budidaya, penyakit-penyakit apa yang mungkin muncul, terus harus dikasih obat apa, vitamin apa, kualitas airnya bagaimana ya. Memang itu butuh proses ya, nanti hasilnya juga tidak memungkiri hasil ya. Oke. Kira-kira selama mengikuti perkulihan, zaman mahasiswa dulu ya, nah kira-kira ada yang berkesan nggak di FIKA? Bisa di-sharing nggak, Kak, kita-kita semua? Ya, banyak ya. Mungkin yang 15 sampai 20 tahun ke belakang, mungkin lebih banyak lagi berkesannya. Nah, tapi yang penting, tadi yang Mbak bilang, ya kita memang budidaya, misalnya mau di industri aquaculture, kenapa kuliah sangat penting? Karena itu sebagai dasar. Ya, di mana kita kuliah, nanti kita diajarin bagaimana kita memberi makan, ikan atau udang, bagaimana kita tahu ini ikan sakit atau tidak, gitu, bagaimana kita tahu cara menanganinya, ya itu kita dapat istilahnya secara komprehensif, itu ya saat kita kuliah. Nah, begitu kita keluar, itulah dasar kita, gitu. Jadi, mungkin ibaratnya menjadi petani-petani modern, gitu. Dan jangan salah, sekarang generasi-generasi pengusaha yang bergerak di bidang perikanan, itu sudah banyak generasi kedua, ketiga. Artinya apa? Itu anaknya, atau bahkan cucunya, yang menghandle usaha budidaya sekala industri. Dan mereka juga semuanya, bukan semuanya, banyak yang dari lulusan perikanan. Artinya apa? Orang tuanya berpikir ke depan, supaya usahanya bisa tambah maju, ya anaknya juga bergerak di bidang yang sama. Makanya itu penting. Nah, kalau kesanan yang di, selama kuliah diundi, banyak ya, Pak. Ya, mungkin zaman dulu, kita ada masa orientasi, nah itu juga salah satu yang berkesan. Memang mungkin ada sisi positif, negatif, tapi positifnya kita ambil, itu dari segi kekompakan, antar alumni, gitu. Walaupun kita satu fakultas, mungkin beda jurusan, beda departemen, tapi begitu keluar, dengan ada yang orientasi, kita saling kenal. Masih kenal wajahnya. Minimal walaupun namanya, itu nggak kenal. Dan, apa namanya, kekeluargaannya itu, sangat ketat, gitu loh. Sangat kencang di, begitu kita sudah lulus, gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya praktikum, kita kayak, itu masih banyak memori. Zaman dulu, saya nggak tahu mungkin adik-adik sekarang, bagaimana zaman dulu itu, saya 14 tahun yang lalu, itu masih tulis tangan. Setiap selesai praktikum. Dan besok pagi, subuh, kita baru selesai sore, itu besok pagi, sudah diminta laporannya. Saya tunggu di kosan saya, kata asisanya. Itu zaman dulu, kita mau nggak mau, dengan semangat ya, kita harus kerjain. Ya gitu. Itu yang berkesan, ya. kegiatan-kegiatan praktikum, kita ke lapangan, kita bisa lihat kondisi aslinya, kita misalnya mencari ikan, mencari udang, untuk kita bawa ke laboratorium, untuk kita pelajarin, itu sih yang paling berkesan sih. Ya kuliah juga pastinya, dosen-dosen itu menyampaikan materi, cukup komprehensif, bisa kita pakai, untuk bekal kita sih, untuk di luar. Oke. Ya berarti, apa, aquaculture itu bisa, apa, memberikan bisnis, atau usaha yang menjanjikan ya. Apalagi sekarang kan, nggak cuma, budidaya ikan, tapi udah banyak ikan hias ya, yang satu ikan hiasnya bisa, lumayan. Jadi memang, untuk dapat ilmu secara komprehensif, di aquaculture sudah diberikan secara komplit. Iya. Kayak mungkin dari Mas Abung nih, ada yang mau disampaikan, untuk adik-adik kita yang dia bingung nih, nanti saya kuliah, ngambil jurusan apa ya, kira-kira yang nanti saya lulus, saya bisa usaha apa nih, yang kira-kira saya langsung menjanjikan. Nah mungkin bisa Mas Abung share. Yang mungkin tertarik, atau berminat kuliah di aquaculture, bisa dilihat prospek ke depan. Memang perikanan tadi, sudah seperti kita singgung juga, ikan budidaya sudah banyak, dan Indonesia sebenarnya, salah satu negara, konsumsi ikan terbesar mbak, di dunia. Tapi memang masih banyak porsi yang tangkap. Nah, cuma kita lihat, ke depan, itu kegiatan aquaculture, itu terus digalakkan, supaya apa? Supaya bisa mengganti, atau mengkompensasi, dari hasil-hasil tangkap, yang mulai menurun, itu kita bisa mengkonsumsi, ikan budidaya. Nah, seperti yang kita tadi, sempat diskusi di awal, industri aquaculture ini, ke depan, sampai tahun 2050 pun, diprediksi bakal, terus tumbuh, ke depan, untuk memenuhi, karena manusia semakin banyak, kita butuh makanan, kita butuh ikan, butuh protein, ya aquaculture masih tetap ada. Tadi juga masa pandemi, itu kita lihat, ikan hias di mana-mana, semuanya juga meningkat. semua orang itu, coba pelihara ikan. Jadi, pesan saya, ya jangan ragu, misalnya kalau tertarik, ya bisa belajar, tapi yang penting sih, harus niat, mbak. Ya, harus niat, gitu. Misalnya belajar, benar-benar ke depan, banyak sebenarnya prospek, yang bisa dijajakin, ke depannya, gitu. Dengan informasi sekarang, yang sudah luar biasa, internet, internet yang sudah sebegitu terbuka, kita bisa akses dengan gampang, Jadi, setelah lulus, kita mau ke mana, gitu. Kita mau lanjut sekolah lagi, atau mau jadi pengusaha tadi, segala macam, kita mau di industri, itu sudah banyak, gitu. Jadi, jangan, saya bilang sih, jangan ragu, ya terus semangat, ya dijalanin, kalau sudah terjun, ya harus fokus, dan diselesaikan dengan baik, sih. Jangan takut untuk aquaculture ke depan, bakal terus ada, selama manusia masih ada. Terima kasih, Mas Albu, untuk waktunya, sudah mau sharing bersama kita di sini, ya, di sesi alumni talk, ya. Nanti kita akan mengupas, dengan alumni-alumni lainnya, di sesi talk berikutnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu, lain kesempatan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.